salam selamat pagi buat kita semua dimanapun berada saat ini puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan buat kasih sayang dan kebaikannya sampai pagi hari ini kita ada sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen sabda hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini bersandar kepada Tuhan yang terambil di dalam satu natch al kitab kitab amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima demikian firman Tuhan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus manusia tidak tahu bagaimana harus bersikap dalam ketidakpastian hari ini bisa berpengharapan besar esoknya ia bisa prustasi dan depresi dan depresi itulah yang terjadi sebagai makhluk yang terbatas ketidakpastian adalah suatu keniscayaan hidup bagi orang percaya alkitab mengajarkan untuk memercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan sebab Tuhan bukan hanya Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu tapi juga maha baik dan mengasihi kita itu sebabnya kita harus beriman penuh kepadanya tentang hidup dan masa depan kita firman Tuhan di dalam kitab masmur pasal yang keempat puluh ayat yang kelima mengatakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita sebagai anak-anaknya menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain kita bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan bukan kepada yang lain kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan bukan kepada yang lain firman Tuhan juga kita mengatakan biarlah hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan yang lain sebab pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan biarlah firman Tuhan ini menjadi satu peranungan bagi kita di sepanjang hari ini dan menjadi kekuatan selamat pagi buat kita semua selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua amin